Hai untuk raya salam rossulahi wabarakatuh ternyata lagi ada pengecara jalan Oh lagi ada mau ada pengecara jalan ya mudah-mudahan nanti bagusnya kita akan setelah dari pengalangan menuju Soreang dia eh apa desa desa apa itu pokoknya situs kontang nanti disananya pada ini kita akan coba export selalu itu ngaku ke batu abah eon batu eon nah ini asa ruwisata desa Pangalengah karena kan disini lagi ada pengecara jadi ya beginilah jalurnya pada ya nanti lanjut saya disini ada panggungan banjaran lalu itu ciletacisau lancar buaya lurus banjaran diantar punggung ke kanan kita kan mau ke kota konggung adat wah ada di macet disini ada corralnya panjang lagi lanjut pokoknya nah baraya jadi dari belokan sini kalau sekarang-sekarang temen-temen mau ke sini nih Agustus kalau bisa sih jangan lewat ke sini ke kota meninjalan yang tadi dari karang pawitan baraya soalnya macet total tuh coranya panjang gitu baraya selalu panjang nah disini kita udah masuk ke jalur utama menuju ke Bandung banjaran kalau kebanjaran Bandung bisa ke sini ya baraya nanti lanjut namanya lancar tadi udah kelewat sih padat-padatnya sekarang udah di posisi lada amannya baraya nanti lanjutlah di hitungan berikutnya ya nah cek belakang tentang rupanya tukup tempat yang ada suhu kawet adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu si cuci kondang ada tulisannya disitu kondang kita belok ke sini waduh jalannya masih rungkat baraya itu nanti kita naik lagi ke lembut ke atas ini ujung sumping di RW 8 Bacibiana Desa Lamajang kita berok ke kanan di sini ya baraya nah pasti sih eh biarnya masih rungkat kemudian nanti di hot mix jadi bagus ya baraya di sini jadi kita lihat nih persikangan berikutnya mungkin baraya ya masih panjang nanti lanjut disini tuh ada sungai nanti di depan ada tanjakan baraya belok ke kanan nah itu ke situs Cikontang nah ini ada curugah ini nah disini kita belok ke kanan nih baraya kalau kesana tuh kampung Padra jadi kita belok ke kanan di sini ini ini kalau nggak salah terus nanjap sampai ke atas ke situs penang hahaha nanjak terus baraya jadi bahkan kalau kalau asal mau mau jangan ya baraya ini mah udah tertampungan biasa baraya tuh udah ada alfamad nya juga hahaha keren nah ini situasi di kampung ada Cikondang pada ya dong situ Cikondang yang biasanya eh tempat-tempat yang disini yang rumah adanya tuh di bukannya tuh disini nah disini kita lihat dulu nih kampung ada Cikondang tapi penontonnya sih bukannya tuh setiap hari Rabu baraya nah disana kan kita mau pulang ke Soreang baraya jadi jalan pintas bukan jalan pintasnya jalan sama aja cuman ke sini reda unik kita akan memasuki rumah adatnya yang ada di situ Cikondang yang ada baraya nah disini kita ada berokan lebih di nah padanya sepulang ini kita harus ini ini disitu sembah ke dalam lama aja nah ini tuh teribadi dulu terus sembah ke dalam lama aja Hai aku berhati-hati-hati ada ada peninggalan aduh kalau dari sini udah bagus Oh ada truk masuk pada sini nah ini rumah Oh lagi ada yang pulang tuh barangnya ini tuh rumahnya kain ada yang masih gini putus sembah daripada ini jalan ini jalan motong ke RZ Oh ternyata najak juga Oh kita lurus aja pada ya lurus nanti kita tembus ke batu hewan disini nanti baraya nanti lanjut baraya Oh nanti adat nih rumah-rumah adat karunceng hahaha nanti adat nih baraya nih disitu ada hutan narangan wilujeng sumping GRU19 Cibolang waaay turunan-anak baraya tinggal di wuuu nanti barang lamusnya lanjutnya ada ratu baraya udah di hot mic nih jalannya Alhamdulillah udah bagus ke sini kemarin saya terakhir ini belum di hot mic masih jalan biasa tapi rada hancur gitu tapi sekarang udah di hot mic dan ini bagus mudah-mudahan sampai ke bawah kita coba lihat nah disini ada apa wah peringatan buanglah sampah di TPS kiri-kiri jadi teman-teman nih yang lewat sini jangan buang sampah sembarangan wih keren wih wih bener udah di ini udah di hot mic semuanya nih Alhamdulillah baraya wah kemarin disini jalannya eh hijau baraya eh apa lumutan licin sekarang Alhamdulillah tuh setelah saya lewat ke sini beberapa bulan bagus terus Alhamdulillah ih bagus sekarang mungkin ada ya iya wah tadi tadi kita dari bawah ke baraya tuh sudah dari bawah ke situ lumayan eh tuh hijau eh bener tuh leper ya anjay alhamdulillah dos nyambung ke sini nanti kita ke batuk eon di depan dan batuk eon kita lihat batuk eon dari atas lah sukan dibuka boleh ya mudah-mudahan dibuka tempat wisatanya walaupun enggak ya berarti bukan milik tapi kan pernah ke situ dulu jadi sejarahnya tuh batu ini dulu mau dipindahkan sama penjajah belana dulunya bener-bener penjajah belana mau dibikin kolam tando kan baraya mau dibikin tempat apa tempat penampungan air buat pembangkit listrik tenaga air nah jadi disitu teh ada suatu batu yang sulit dilepas yang sulit dibongkar mungkin nah kebetulan disitu juga di daerah sini ada namanya apa eon sampai-sampai di bom di bagi gimana inlah apa nama ada di batunya tadi gimana in bakal nanti bom tempat sampai hewanya meninggal batu itu masih ada makanya namanya dikasih nama batu eon nah kita jelok ke sini nih mudah-mudahan sih bisa lihat batu eon dari atas katanya saya belum pernah kesini sih tapi saya jauh dulu kalian ada apa disini wow nanyak lagi balaya Aduh 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 hadis-hadis di sini kita bisa lihat eh semadap Oh ternyata ya lembur ada kerep aku atas ini ada lembur ya Oh ini baik ke atas kesana tempat camping kemana tuh saya penasaran ini lemburnya kemana Oh ini tuh batu eon kelihatan tapi yang tadi barang kalau mau lihat sebatu eon dari tadi di sana sih tinggal nih masih ada rumah tradisional di sini Oh ya udahlah nanti balik lagi ke sana ini mah udah nggak ada jalan lagi yang pasti kita jajah lagi ke batu eonnya baraya mudah-mudahan ini dibuka dulu kita istirahat juga disini baraya ternyata ini nih batu eon semakin dekat disini bisa dilihat dari sini nah saya akan turun dulu disini ternyata disini ada lapangan sepak kebolanya baraya tuh huh huh wah keren eh kita jalan dulu kesini baraya kita lihat batu eonnya batu eon Wow batu untuk tadi itu tempat wisata yang di atas tapi kalau jam segini maya pemandangannya ini nggak kelihatan harusnya pas sunrise sunrise to sunrise teman-teman bisa kesini wah keren eh nah itu sebenarnya nih batu eonnya yang ini jadi batu ini dulu nggak bisa dipindahin sama penjajah Belanda pas bikin klamtano ini uh airnya tenang tapi ini berbahaya berbahaya baraya lihat ada lapangan sepak bolanya tapi katanya dulu ada jalan kesana teh jalannya Tengudun nah ini batu eon baraya Hai huh mantep jika nah kalau dipoto dari sini mantep ya tuh kalau di atas itu tempat wisatanya tapi tadi saya mau lewat ke situ saya takutnya nggak sopan itu camping ground bisa di sana baraya tuh nah ini batu eon yang bersejarah hehehe ih banyak besar-besaran baraya tinggal di airnya tuh banyak-banyak gerakan yang aneh kayak bentuk bularnya baraya tuh oke baraya kita lanjut disana ya kalau disini sudah cukup sekian mungkin tadi situ di situ si kondang ini kesini ke ke batu eon kita nanti pulang ke banjaran oke guys nanti kita lanjut oke baraya kita masuk ke gerbang utamanya nih kita masuk ke gerbang utama batu eon mudah-mudahan nanti balik-baliknya dikunci ya bahan-badi ya Aduh lihat kapal ini lihat batu eon dari arah sini siuh madap 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 baraya biarang berenang dan memancing senang barayanya tuh dan penasaran aja ujungnya dimana iya tuh tinggalkan ya saya beginilah jalur batu eon batu eon uh madap kalau nggak selama ada di depan teh eh eh kaya jalan kecil itu kebawah kiranya tinggal lihat pemandangannya bagus nanti lanjut nah disini nih rada unik nama baraya nih turun anaknya baraya jadi hijau semangat disini tuh set adun hahaha udah nak nah serius ya agak macam BF ya kan sayurnya tuh BF ya kan sayurnya tuh BF ya kan wuhh baraya tinggal itu wuih aduan turun anak-anak anjay emang ngeri eh dikali waduh momen nih baraya momen jadi baraya tadi teh saya coba eksplode dulu daerah batu eon ini jadi memang jalur ini hehehe yang saya cari-cari dari dulu hehehe ternyata ini ketemu si pengen jalan tuh di sini baraya nih tuh sampai kebawah tadi di sini tuh ada kolam ini komis barangnya eh pemandangan kan pemandangan anak-anak barangnya eh spiunan atau juara ternyata eh udah begini tuh wih keren ya tapi saya penasaran itu sampai habis kesananya tuh kemana itu jalan itu apa bisa direwati motor tau gak eh tadi jalan itu dibawah baraya tuh tuh jalan itu dibawah wih liat jalan lah anjay lewurs ya baraya gg gg lewurs ya tuh adun 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 ah ngeri eh tapi saya penasaran ini ujungnya nih ujungnya kemana nih jalan tuh tapi ada motor sih belah sebelah kiri situ lah itu saya kesemak kemana ke sini saya kesemak ke sini hehehe hehehe ini aduh gue punik sih jalan ini berarti berarti aja jalan kalau berarti berarti itu jalan yang biasa kita lewati sekarang kita jalan disini nah ini oke 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 seru oke berarti saya sekalian pulang aja ke kiri ya baraya disini nah ini oke nah kita belok ke kiri kesini ya baraya kita akan mau ke koreang disini nih ya lanjut oke oke baraya nanti kita lanjut oke baraya kita sudah sampai di jalur menuju ke eh eh magrak mungkin ya baraya nah disini tuh ada bendungan kalau nggak salah ini sih namanya itu bendungan apa lupa lagi yang pasti sih keren lah asap jadi petualang sering lewat sini baraya nah pilu jeng sumping di embung cikalong embung cikalong itu balaya lagi ada proyek ya bendungan ya nanti lanjut keren ini aja guys airnya melaju ke bawah nanti langsung ke sungai di bawah itu tuh wow udah sampai sini pembangunan embung lihat baraya tuh wow itu kayaknya mau dibikin bendungan dan nah disini ada persimpangan kita belok ke kiri baraya kalau lurus nanti keleci mau gitu baraya kita belok ke kiri nih sini oh Masya Allah kalau disini sih keren jalannya hehehe nanti dari sana bagus baraya ini cuma sedikit kelek nanti lanjut nah baraya kalau jalur ini jangan direwati nih bionya itu luar biasa tuh wow lagi di tanah wow di bawahnya juga wow madap wow perkebunan itu ada curu kecil tuh bagus hehehe terjun ini kalau lihat itu genung tilu tadi kita muter ke situ cuman kalau kemarin kalau temen-temen yang udah nonton pasir kiang nah pasir kiang itu saya lewatin gunung ini baraya muterin gunung itu gunung pasir kiang itu baraya makanya disebutnya pasir kiang atau pasir kakayangan nah disini masih lurus baraya tuh di atas saya penasaran pengen ke atas tapi nanti kita agen lain yang lain lagi soalnya disana tuh ada kok kebun bisa biunya ke bawah langsung kayaknya tuh madap ya tentu lah sengaja ke sini main lagi kalau disini nanti ada persimpangan kita belok ke kanan baraya nah ini deh sebentar lagi kita persimpangan nah kita belok ke kanan disini baraya oke nanti kita lanjut baraya 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 kalau untuk jalur sih aman nih tapi nanti ini baterai mau habis jadi saya nanti akan teruskan di titik paling akhir karena disini kita tinggal hampir lurus aja dan teman-teman nanti keluar dari banjaran karya oke guys nanti kita lanjut nah baraya kalau mau ke Bandung kebanjaran berok kanan itu lebih cepat kalau ditandakan aset ada tempat doang mau ke sore yang jadi belok kiri baraya ke sini nanti maka dapat di ujungnya ke sore yang oke guys kita mohon yang udah menonton nanti tutup di sore yang nah baraya setelah sampai parken kita belok ke kiri ke sini ke atas nih baraya nih kita akan ke penyirapan baraya ini saya nanti keluar-keluar dari satu bohong ya baraya nanti lanjut nah baraya kita keluar dari dapur sarumpun penyirapan nih baraya nih ini udah jalan baru sore yang ke kanan tuh ke Bandung ketawa bisa aja baraya soh-sorojak kita pulang ini udah di sore yang karena ini kampung saya baraya di sore yang nah cukup sekian perjalanan hari ini hatunya udah menonton jangan lupa like komentar yang subscribe accept berdua alam aduh penjara yang cukup melelakan sore yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih